Intro Pada saat ini sejumlah material dan bahan bangunan sudah berbondong-bondong masuk ke proyek IKN Nusantara Pia Kepal Laut atau Kargo Hal ini dilaporkan oleh Indonesian National Shipwarners Association atau INSA Angkutan untuk IKN sudah mulai ada Mengangkut pipa, bawa bahan bangunan yang ada hubungannya dengan konstruksi Kata Wakil Ketua Umum 3 INSA Novaye Mugianto di kantor sekretariat DPP INSA Jakarta Bahan material tersebut berupa seperti semen, besi, atau pipa Itu dibawa untuk melangsungkan pembangunan infrastruktur dasar yang telah digencarkan pemerintah IKN sudah jalan ibarat bangun rumah sekarang mulai dari pondasi dulu Mulai dari jalan, jembatan, bangunan, ada juga untuk gedung, perumahan terkait pembangunan fisik Kemudian batu split banyak diambil dari Sulawesi karena lokasinya tidak jauh Tinggal menyeberang ke Pulau Kalimantan Untuk Discharging Port, pelabuhan yang digunakan ada di Kalimantan Timur di Samarinda dan Balikpapan Untuk besi baja, sebagian sudah dibuat, bukan bahan mentah, sudah ada desain Cuma belum sampai dirakit secara keseluruhan Karena nanti akan sulit saat mobilisasi Jadi parsial-parsial Untuk parsial bahan baku besi baja itu ada dua lokasi manufaktur sementara Yaitu di Cilegon dan Surabaya Material dan bahan bangunan tersebut diangkut lewat berbagai jenis kapal angkut Mulai dari tongkang, kemudian kapal landing craft tank, hingga yang bersifat general cargo Tapi volume material untuk dua tahun ke depan itu ada sekitar 10 juta meter kubik Digunakan untuk konstruksi jalan dan bangunan Ada pun kepala otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyebut bahwa Pembangunan infrastruktur IKN di Penajang Pasir Utara ini sampai saat ini masih on track atau sesuai jalur Pembangunan infrastruktur masih on track Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan Karena saying is believing Ujar Bambang saat memberi sambutan Ia mengklaim bahwa banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara ini Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal seringkali hadir ingin melihat sendiri Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga Is it real? Benar mau bikin Ibu Kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respon yang positif Nah dari informasi investor sendiri tuh Rencananya akan mulai mengucur di bulan Agustus 2023 Kawasan calon IKN ini merupakan lahan yang berstatus HGU Mayoritas dimiliki oleh adik Prabowo Subianto Menurut Menteri Investasi, Bahlila Hadalia memastikan bahwa Swasta mulai ikut pembangunan Ibu Kota Nusantara di bulan Agustus 2023 ini mendatang Pembangunan ini langsung dimulai saat infrastruktur dasar sudah selesai dikerjakan Kendati masih dirahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan IKN tersebut Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya Pembangunan infrastruktur di IKN lanjutnya akan dibangun secara paralel Seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi Selain itu juga akan dibangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia Financial center ini dijelaskan Bahlil bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia Tanpa harus melalui negara ketiga atau hubungan Terima kasih telah menonton!